Bahagia pendekar Binal Jilid II. Tapi mendadak Soe Ing berseru, inilah kunci dasar latihan Iho Aciap Giyok. Agaknya daya tarik ucapan Soe Ing lebih kuat daripada apapun, pukulan Gui Mo'ai sudah hampir dilontarkan, tapi dia tahan mentah-mentah demi mendengar ucapan Soe Ing itu. Tanyanya dengan parau, bagaimana? Lekas katakan. Sudah tentu akan ku jelaskan, ujar Soe Ing dengan tak ajuh. Tapi kau, aku harus bikin keparat ini tutup mulut dulu, Gui Mo'aih menyeringai setelah mendeliki Siow Hai Ji. Tapi mendadak Siow Hai Ji berteriak-teriak pula, wahai malaikat langit dan setan akhirat, ayolah lekas keluar menolong tuanmu, jika tidak segera akan ku caci maki kalian. Huh, orang macam kau ini, setan pun tidak sudi menolongmu, ejek Gui Mo'aih, berbareng jarinya lantas menutup hiatu bisu anak muda itu. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba dari tempat gelap seseorang bersuara seram. Kau bukan setan, dari mana kau tahu setan tidak sudi menolong dia? Suara itu semar-samar dan mengambang seperti diucapkan seorang yang sedang sekarat, waktu suara terdengar rasanya seperti di sebelah timur, tapi pada akhir ucapannya kedengarannya sudah di sebelah barat. Di tengah malam buta dan di tengah hutan sunyi mendadak terdengar suara seram begini, sungguh membuat berdiri bulu Roma orang. Bahkan Gui Mo'aih juga merinding tanpa terasa, segera ia membentak, siapa itu? Manusia atau setan? Memangfa aku bukan manusia suara tadi menjawab dengan tertawa seram. Gui Mo'aih berputar dan mengincar ke tempat datangnya suara itu, secepat panah dia menubruk ke sana. Tak terduga di tempat gelap sana berkumandang lagi suara seram itu, aku berada di sini. Waktu Gui Mo'aih memutar tubuh dan menubruk ke sana, tahu-tahu suara itu sudah berada di pucuk pohon dan sedang berkata, coba memandang ke atas. Gui Mo'aih mendonak, dilihatnya di pucuk pohon samar-samar memang ada sesosok bayangan ke huu dengan bajunya yang longgar berkibaran, kelihatan wajah seram dan lebih mirip setan daripada manusia. Betapapun Gui Mo'aih bukan semelarangan orang, setelah melihat bayangan lawan, ia menjadi lebih sabar, selangkah demi selangkah ia mendekat ke sana sambil menjengek, Jika kau ingin menjadi setan, baiklah akan kukabulkan keinginanmu berbareng itu secomot sinar erak terus berhamburan ke arah pucuk pohon. Bayangan di atas pohon itu menjerit kaget, dengan enteng seperti daun jatuh ia terus melayang turun. Hektometer, jengek Gui Mo'aih, ingin kulihat apakah kau berani main gila lagi atau tidak. Belum lanjut ucapannya, tiba-tiba seseorang menanggapi dengan terkekek-kekek, hehehe, mati satu kali jadi setan, mati dua kali juga jadi setan. Coba kau pandang lagi ke sini. Gui Mo'aih terkejut dan cepat menoleh, ternyata bayangan kelabu tadi tahu-tahu sudah berada di pucuk pohon yang lain lagi, sorot matanya yang tajam sedang menatap Gui Mo'aih dengan terkekeh-kekeh. Biarpun tinggi kepandainya dan besarnya linya, tidak urung kaki dan tangan Gui Mo'aih menjadi rada gemetar. Pada saat itulah sekonyong-konyong seorang terbahak-bahak di belakangnya sambil berseru, hehehe, orang gede begini juga kena digertak oleh setan. Cepat Gui Mo'aih membalik tubuh, dilihatnya seorang Hwasyo bermuka gemuk bundar dengan berseri-seri sedang mendekatinya. Diam-diam Gui Mo'aih menghimpun tenaga, bentaknya, apakah kau pun setan? Tidak, Hwasyo bukan setan, tapi Hwasyo justru ahli menangkap setan, hehehe jawab Hwasyo itu sambil tertawa. Hwasyo penangkap setan Gui Mo'aih menegas, Betul. Hahaha, Hwasyo tidak suka menangkap manusia, tetapi lebih suka menangkap setan, kata Hwasyo itu tanpa melupakan tertawanya. Jika begitu, silakan kau tangkap setan itu, Hwasyo, jengek Gui Mo'aih. Haha, Hwasyo tidak menangkap manusia. Hwasyo dapat membedakan mana manusia dan mana setan, hahaha. Dia itu bukan setan tanya Gui Mo'aih. Sudah tentu bukan, hahaha, setan tidak berada di sana. Habis setan berada di mana tanya Gui Mo'aih. Mendadak si Hwasyo menuding ke hutan yang gelap sana. Tanpa terasa Gui Mo'aih memandang ke arah yang ditunjuk itu, maka tertampaklah di kegelapan sana entah sejak kapan sudah duduk sesosok bayangan orang, tangan memegang sesuatu benda entah tanganan apa yang sedang dimakan dengan lahatnya. Dengan gelap tertawa Gui Mo'aih berkata, hahaha, orang itu memang rada-rada mirip setan, sedangkan orang tadi sama sekali tidak berbau setan. Si Hwasyo terbahak-bahak, katanya, setan tidak mempersetan, yang mirip setan paling-paling cuma setengah manusia setengah setan dan sekali-kali bukan setan tulen. Diam-diam Gui Mo'aih memandang keel bagaimana harus menghadapi musuh yang berjumlah tidak sedikit ini, ia pikir harus sekali hantam merobohkan semua lawan itu, tapi di mulut ia sengaja menjawab dengan tertawa, ah, masa setan juga begitu rakus dan suka makan? Hahaha, setan tidak makan barang lain, setan cuma gemar makan manusia, haha kata Hwasyo tadi. Makan manusia Gui Mo'aih menegas dengan tertawa. Hah, masa yang dimakannya itu manusia? Haha, dia tidak percaya, kenapa tidak kau perlihatkan padanya, ucap si Hwasyo, sudah tentu kata-kata ini ditujukan kepada orang yang sedang makan sesuatu di hutan sana. Terdengar orang itu mengekek tawa, makanan yang dipegangnya mendadak dilemparkan kepada Gui Mo'aih dan tanpa sadar terus ditangkap oleh Gui Mo'aih. Begitu barang itu terpegang, Gui Mo'aih merasakan sesuatu yang lunak dan masih hangat-hangat. Waktu diawasinya, kiranya benar-benar sepotong lengan manusia yang habis direbus. Baru sekarang Gui Mo'aih benar-benar terkejut, badan terasa lemas dan hampir jatuh ke lengar. Cepat ia lemparkan kembali potongan lengan manusia itu. Dengan cekatan orang di hutan sana menangkap kembali makanannya itu, katanya sambil terkekeh-kekeh, manusia di sekitar sini sama berbau tikus dan tidak enak dimakan, dengan susah payah ku dapatkan orang yang masih mulus dan kemakan dengan hemat selama tiga hari, kini hanya tersisa sepotong lengan ini, jika kau buang begini saja kan sayang. Habis berkata, dengan lahap kembali ia menggerogoti pula lengan manusia itu. Saking tak tahan hampir saja Gui Mo'aih tumpah-tumpah, tanpa terasa ia menyurut mundur. Si Hweslo lantas tertawa, katanya, Hahaha, jangan khawatir, badanmu juga berbau tikus, dia pasti tidak doyan dagingmu. Se, sebenarnya siapakah kalian? Apakah hendak kalian? Tanya Gui Mo'aih dengan parau. Di sini cuma aku inilah manusia satu-satunya, ada urusan apa boleh dibicarakan dengan aku, kembali seorang lagi menanggapi. Lalu muncul seorang jangkung dengan baju putih, wajah pun pucat dingin, nampaknya lebih seram daripada setan. Baik, jika kau manusia, akan ku bikin kau menjadi setan juga, bentak Gui Mo'aih dengan bengis. Berbareng itu dia lantas menghantam. Cepat si baju putih mengebas lengan bajunya yang panjang dan menjulurkan tangan untuk menangkis. Kau cari mampus bentak Gui Mo'aih. Gerakannya cepat, perubahan serangannya juga cepat, baru setengah jalan pukulannya telah berubah menjadi mencengkeram, ia incar baik-baik pergelangan tangan lawan yang terselubung lengan baju itu dan segera hendak memegangnya. Cengkeraman ini sangat kuat, bila kena, biarpun besi atau batu juga akan wancur. Tampaknya si baju putih tidak sempat ganti serangan dan juga tidak keburu menghindar, dengan tepat tangannya telah kena dicengkeram oleh Gui Mo'aih. Akan tetapi mendadak Gui Mo'aih merasakan yang kena terpegang itu bukan tangan manusia, melainkan suatu benda keras dan dingin. Dalam kagetnya lantas terdengar si baju putih membentak dengan menyeringai, lepas tangan. Brett, tahu-tahu lengan baju panjang itu robek menjadi dua, tangan orang itu telah menggores pada telapak tangan Gui Mo'aih, darah segar mengucur. Kini Gua Mo'aih dapat melihat jelas tangan lawan ternyata bukan tangan biasa, melainkan sebuah kaitan baja dengan ujung yang runcing. Haha, tentunya kau tahu sekarang bahwa manusia terkadang lebih sukar direcoki daripada setan demikian Hwasyo tadi berseru sambil berkeplok tertawa. Meski luka di tangan Gui Mo'aih tidak parah, tapi khawatir kaitan orang berbisa, ia tidak berani terlibat pertempuran lebih lama lagi, sekali melompat mundur segera ia hendak menerjang pergi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang pula membentak dengan gusar, anak murid bugeh mana boleh kabur di medan tempur. Peduli mereka itu setan atau manusia, apa yang kau takuti? Menyusul suara itu, seorang lantas melompat keluar dari belakang si Hwasyo, berbareng sebelah tangannya terus menghantam ke belakang, kontan Hwasyo gemuk terpukul mencelat jauh ke hutan yang gelap sana. Tertampak pendatang baru ini berperawakan kurus kecil seperti kanak-kanak, muka jelek memualkan tapi berjenggot yang terpelihara dengan indah, panjang terurai hampir menyentuh tanah. Kepalanya berkopiah emas, jubahnya mengeluarkan sinar hijau kemilau, tampaknya lucu tapi juga menakutkan. Si setan pemakan manusia di hutan tadi mendadak berteriak, Wah, Guibugeh datang. Setan saja takut padanya, lekas angkat kaki. Guimoaih tampak terkejut juga, katanya dengan tergagap, Eng, eng kau orang tua. Hektometer, walaupun kau tidak anggap aku sebagai gurumu, tapi ku tetap pandang kau sebagai murid dan tak dapat ku saksikan kau dikerjai orang, jengek si kerdil alias Guibugeh. Dalam pada itu kawanan setan dan manusia tadi sudah kabur bersih, hanya si Yohaiji saja yang masih tergantung di pohon, entah sejak kapan Suing juga sudah menghilang. Dengan menghela nafas menyesal Guimoaih berkata, baru sekarang Tecu tahu, apapun juga Tecu memang tak dapat dibandingkan dengan Suhu. Hektometer, asal kau tahu saja, jengek Guibugeh. Setelah mengibaskan lengan bajunya, lalu berkata pula, di mana lukamu? Apakah berbisa? Mungkin berbisa, jawab Guimoaih. Perlahan Guibugeh melangkah maju, kap tanfa, ulurkan tanganmu, coba kulihat. Dengan perlahan Guimoaih menjulurkan tangannya, tapi mendadak terus menghantam ke dada Guibugeh. Serangan ini sangat cepat dan di luar dugaan. Namun Guibugeh agaknya sudah memperhitungkan kemungkinan ini, mendadak ia mengegos dan menggeser mundur, lalu membentak gusar, murid Jahanam, kau berani terhadap guru. Guimoaih tergelak-gelak, ucapnya, meski kepandaian menyamar cukup liai, tapi jika ingin menyaruh sebagai Guibugeh, tampaknya kau belum mampu. Guibugeh itu pun tertawa terkekeh-kekeh, katanya, bagus, ternyata kau dapat membongkar penyamaranku. Tapi coba jelaskan, bagian mana penyamaranku ini yang tidak betul? Kau pernah melihat Guibugeh tanya Guimoaih. Jika belum pernah melihat dia, kira bagaimana aku dapat menyamarnya jawab orang itu. Dan pernah kau lihat Guibugeh berjalan tanya Guimoaih pula. Memangnya Guibugeh tidak pernah berjalan orang itu menegas dengan melengat. Masa kau tidak tahu bahwa pembawaannya memang cacat, kedua kakinya kecil seperti anak bayi, kira berjalannya lebih mirip anak merangkak, tutur Guimoaih dengan tertawa. Lantaran khawatir dilihat orang, maka dia tidak pernah berjalan sendiri. Pada saat itulah terdengar suara ha-ha orang tertawa, si Hwasyo tadi melompat keluar dari kegelapan sambil berseru, ha-ha, sekali ini kiaul genit benar-benar jatuh habis-habisan. Setan pemakan manusia tadi juga tiba-tiba muncul pula, katanya sambil tertawa, orang aneh dan jelek seperti Guibugeh rasanya sukar dicari bandingannya di dunia ini, maka tidak heran siapapun sukar menyamar seperti dia. Sudah sejak mula ku tahu usahamu ini pasti akan sia-sia belaka. Mendadak si kerdil menggeliat sehingga tubuhnya mulur dua kaki lebih panjang, ucapnya dengan tertawa terkih-kih-kih-kih, yang kupikirkan sekarang ialah dengan kira bagaimana akan ku bikin Guibugeh berjalan. Sekonyong-konyong Guimoaih membalik tubuh dan secepat kilat melayang ke samping siao hai ji, dengan belatinya dia ancam penggorokan anak muda itu sambil membentak, apakah kedatangan kalian hendak menolong dia ini? Kalau betul mau apa jawab si Hwasyo dengan terbahak? Jika kalian tidak lekas enyah dari sini, segera ku bunuh dia lebih dulu, bentak Guimoaih. Hahaha, ku kira kepandayanmu setinggi langit, tak tahunya, hahaha, paling-paling cuma begini saja si Hwasyo bergelak tertawa pula. Si setan pemakan manusia juga menimbrung dengan tertawa, kau mengancam hendak membunuh dia, apakah kau mampu membunuhnya? Di tengah gelak tertawa ramai itu, si Hwasyo yang tergantung jungkir di pohon dan tak bisa berkutik itu mendadak bisa bergerak. Bukan saja bisa bergerak, bahkan gerakannya secepat kilat. Sekali tangannya bergerak, serem tak beberapa hiat sepenting di tubuh Guimoaih ditutupnya. Tentu saja Guimoaih kaget, belum lagi sempat menghindar, tahu-tahu tubuh merasa kaku. Si Hwasyo terus merampas belatinya dan balas mengancam tenggorokan orang, serunya sambil terbahak-bahak, haha, kembali kau ketipu lagi. Guimoaih hanya mendelik belakang sambil menggereget. Dalam keadaan begini apa yang dapat dikatakannya lagi? Si Hwasyo memandangnya dengan tertawa gembira, katanya, sekarang tentunya kau tahu bahwa tidaklah enak-hendak menarik keuntungan atas diriku, cepat atau lambat pasti ku tagih kembali pokok bersama rentenya sekaligus. Setan pemakan manusia itu mendekati Guimoaih dan mengendus-endus kuduknya, tiba-tiba ia mengunjuk rasa girang, serunya sambil berkeplok, wah, bagus, bagus sekali. Tubuh orang ini sudah tidak bau tikus lagi, jika ku tambahin sedikit bumbu dan diberi kecap nomor satu untuk dimasak angsio, ku kira rasanya pasti tidak mengecewakan. Apa, apa? Kau berani, seru Guimoaih dengan gelagapan. Setan pemakan manusia itu merabah-rabah mukanya, katanya dengan tertawa, kau marah apa? Kulitmu yang budukan ini bisa menjadi isi perut kukan untung bagimu. Orang yang pernah ku makan semuanya lebih empuk dan lebih harum daripadamu, jika tidak mengingat sedikit namamu di dunia kangong, tulang igamu ini tidak nanti menarik seleraku. Sorot metu Guimoaih menampilkan rasa kejut dan takut, dengan terbelalak ia menegas, kau, jangan-jangan engkau ini tidak makan kepala manusia Lito Ajwi. Setan pemakan manusia itu menengadah dan tertawa, jawabnya, sudah 20 tahun aku tidak bergerak di dunia kangong, tak tersangka masih ada yang ingat pada namaku. Sekujur badan Guimoaih rasa lemas lunglai. Jika orang lain bilang mau makan dia, tentu dia takkan percaya. Tapi kalau Lito Ajwi mengatakan hendak makan dia, maka hal ini pasti bukan berseloroh belaka. Bila mana seorang mengetahui dirinya sebentar lagi akan menjadi isi perut orang, maka perasaannya jelas tidak enak, betapapun besarnya li orang itu juga pasti akan gelisah. Dengan tertawa si Yohaiji lantas berkata, untuk apa kau menakut-nakuti dia lagi, jika pecahnya linya karena ketakutan, kan dagingnya menjadi pahit dan tidak enak dimakan. Betul-betul anak didiku dan harus dipuji, seru Lito Ajwi dengan tertawa, syukur kau mengingatkan aku, setelah ku rebus dia, dagingnya yang paling empuk di bagian pantat pasti akan ku berikan padamu. Ah, aku tidak mau, cukup kasih sihkan satu jarinya saja untukku agar dapat ku grogoti seperti makan wortel di waktu iseng, ujar si Yohaiji dengan tertawa. Boleh juga, ku kira tangannya yang seperti cakar ini pasti lebih gurih daripada kaki bebek, kata Lito Ajwi. Mendadak seorang melompat turun dari atas pohon, pakaiannya yang putih kehuang itu berkibar tertiup angin, dia hinggap di depan Guimo Abeih, tanyanya sambil menyeringai, apakah kau cuma kenal Lito Ajwi saja dan tidak kenal aku? Orang ini yang tadi terpaksa melompat turun karena sambitan senjata rahasia Guimo Abeih, pada kopiahnya yang besar itu masih tampak menancap beberapa biji jarum mengkilap, agaknya dia benar-benar kaget dan jatuh ke bawah walaupun jarum itu tidak tepat mengenai tubuhnya. Guimo Abeih memandangnya sekejap, lalu memejamkan matu dan berkata dengan gegetun, yang main sembunyi-sembunyi dan berlagak sebagai setan seharusnya sudah kuduga pastikasi setengah setan setengah manusia MQYU ini. Tapi orang itu lantas menggunakan ranting pohon untuk menyingkap kelopak macu Guimo Abeih dan berkata, coba pentang matamu yang lebar, MQYU masih berada di sana. Terpaksa Guimo Abeih membuka matu dan memandang ke sana. Benar juga, di sana masih berdiri sesosok bayangan orang yang berdandan dan berperawakan persis seperti orang di depannya sekarang. Rupanya orang yang menyaru sebagai setan tadi terdiri dari dua orang, pantas sebentar berada di sini dan lain saat terlihat di sana. Guimo Abeih menghela nafas panjang, tanyanya kemudian, capto Aokejin sekarang datang berapa orang? Tidak banyak dan juga tidak sedikit. Hanya enam saja, jawab orang itu. Dan aku inilah bikin rugi orang lain tidak menguntungkan diri sendiri. Pek Hai Sim adanya. Apakah kau keparat ini pernah mendengar nama kebesaranku? Sudah lama ku dengar bahwa di antara capto Aokejin Pek Hai Sim terhitung yang paling tidak becus, orang Kangau hanya menggunakan dia untuk mengisi jumlah capto Aokejin saja, jawab Guimo Abeih ta'ajuh. Tentu saja Pek Hai Sim menjadi gusar, tapi segera ia tertawa, Haha, tidak perlu kau memecah belah kami, usiaku tahun ini sudah 48, tidak nanti ku terjebak olehmu selihatmu. Haha, Pek Hai Sim benar-benar sudah lebih dewasa sekarang, seru Hwasyo tadi sambil berkeplok. Tapi umurmu jelas sudah 52, mengapa kau bilang 48, kau bukan orang perempuan, untuk apa merahasiakan umurmu? Aku kan masih jejaka, belum punya bini, jika tidak mengaku lebih muda sedikit. Siapa yang mau ku jadikan istri, jawab Pek Hai Sim dengan mendelik. Jika benar tiada perawan yang sudi menjadi istrimu, maka seadanya ambil saja sukiau-kiau, ujar Lito Ajuwi dengan tertawa. Kan pernah kau dengar bahwa lebih baik setengah perempuan daripada tidak ada perempuan sama sekali? Yang menyamar sebagai si kerdil Gui Bugiah tadi jelas bukan lain daripada sukiau-kiau. Dia tertawa, katanya kepada Lito Ajuwi, jangan khawatir, akan lebih baik ku jadi istrinya daripada diperistri olehmu, betapapun buruk dia memperlakukan istrinya, paling tidak pasti takkan makan istrinya sendiri. Peristiwa Lito Ajuwi makan istrinya sendiri sebenarnya sudah tak terpikir lagi olehnya, dahulu dia sendiri terkadang malah suka mengungkatnya untuk menakuti orang lain. Tapi sekarang usianya makin lanjut, di tengah malam sungi, dalam keadaan sendirian, terkadang ia tak dapat tidur dan teringat kepada kejadian masa lampau, maka hatinya menjadi sedih juga, bila terkenang pada istrinya yang berbudi halus dan dapat melayani dia dengan baik, teringat kepada tubuh seng istri yang montok dan putih, dan hatinya lantas pedih seperti ditusuk jarum. Pada umumnya, kalau sudah memasuki masa tua barulah seorang akan merasakan betapa sedihnya orang kesepian, betapa berharganya cinta kasih, betapa hangatnya keluarga. Cuma sayang, ketika Little Ajui merasakan semua ini, sementara itu seng waktu sudah lalu, menyesal pun sudah terlambat. Cikyokyokyok hidup berkumpul dengan Little Ajui dan lain-lain selama 20 tahun, dengan sendirinya dia tahu jalan pikiran kawan-kawannya itu. Maka apa yang diucapkannya tadi benar-benar menusuk perasaan Little Ajui. Begitulah Little Ajui menjadi marah, bentaknya, Cikyokyokyokyok, bila mana kau menyinggung lagi hal ini, segera ku bunuh kau. Apa gunanya kau bunuh aku? Dagingku kan tidak selesat daging istrimu, jawab Cikyokyokyok dengan tertawa. Little Ajui merauh murka terus menerjang maju. Hektometer, apa kau ingin berkelahi benar-benar jengek Cikyokyokyokyok? Ayolah maju, memang sudah lama juga inginku hajar adat padamu. Nyata kedua orang benar-benar hendak bergeberak. Syukur si Hoseo lantas mengadang di tengah mereka, serunya dengan tertawa, hahaha, kalian sudah tergolong orang tua, mengapa masih seperti anak kecil saja, berkelakar tetap berkelakar, kenapa jadi sungguhan? Apa tidak khawatir ditertawakan orang? Hektometer, kau yang bikin gara-gara, sekarang berlagak sebagai wasit jengek Pek Hai Sim. Dia tepuk-tepuk pundak Gui Moabeih, lalu berkata pula, nah ingat baik-baik dibalik tertawa Hoseo ini tersembunyi belati, dia bisa tertawa sambil menikam, kau harus waspada telat. Ya, ku tahu dia ini, hahaji si tertawa sambil menikam, kata Gui Moaih dengan gegetun. Tiba-tiba pandangannya beralih ke arah si baju putih bermuka pucat itu dan bertanya, dan kau. Si baju putih mengebas lengan bajunya sehingga kelihatan tangan kanannya yang buntung, sebagai gantinya, lengannya bersambung sebuah kaitan baja yang mengkilat, sedangkan tangan kiri tampak merah membara. Hah, si tangan, tangan berdarah. Toh set seru Gui Moaih. Toh set hanya mendengu saja. Bagus, bagus, kiranya capto Aokejin benar-benar telah datang enam, apa yang dapat ku katakan pula bila aku sudah jatuh dalam cengkeraman kalian, ucap Gui Moaih dengan menyengir pedih. Benar, hanya ada mati bagimu jengek. Toh set sambil melangkah maju, sinar mengkilap berkelebat, kaitannya terus menggantol ke leher Gui Moaih. Nanti dulu cepat li toh ajui menarik tangan toh set. Apa maksudmu tanya toh set dengan bengis? Wah, jangan-jangan penyakit gemar membunuh toh loto aku mat lagi ujar li toh ajui. Kalau sudah tahu, mengapa kau merintangi aku kata toh set. Mana berani ku rintangi kehendak toh loto A, cepat li toh ajui menjelaskan dengan tertawa. Soalnya daging di tubuh orang ini tidak banyak, jika dia dibunuh dulu baru nanti kurebus dia, tentu darahnya akan banyak keluar dan dagingnya menjadi tidak ada rasanya. Masa kau hendak merebusnya hidup-hidup? Tanya toh set. Ya, sudah lama aku tidak makan enak, subilah toh loto A memberi bantuan, ucap li toh ajui. Lain kali, lain kali pasti juga akan ku bantu memuaskan selera toh loto A, tukas li toh ajui. H.M.K., kembali toh set cuma mendengu saja sambil menarik kembali tangannya. Gui Moai lantas berteriak dengan gemetar, li toh ajui, betapapun kita adalah sama-sama orang persilatan, jika kau bunuh aku, matipun aku tidak menyesal, tapi mana boleh, mana boleh kau, tiba-tiba ia merasa mua sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Bagus, tumpahlah, paling baik tumpah sebersih-bersihnya agar bisa lebih cepat kurbus, ucap li toh ajui dengan tertawa. Kalau tidak, sedikitnya aku harus menunggu tiga hari sampai perutmu menjadi kosong. Dengan berlepotan kotoran yang ditumpahkannya, dengan suara seragui Moai berteriak, jika kau berani, berani, jadi setan pun takkan kuampunimu. Hihi, nyali paman li biasanya besar, dia tidak pernah takut pada setan, sebaliknya setan yang takut padanya, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Masa, masa kau tidak jaga etika orang kangow lagi seru gui Moaih dengan parau? Paman li tidak kenal sana keluarga, apalagi moral orang kangow segala, dia tidak peduli, ujar si Yohaiji. Betul, yang ku ketahui cuma makan enak, kira bagaimana harus kuolah dagingmu, dengan tertawa li toh ajui lantas mencubit, daging pipi gui Moabeih, lalu bergumam sendiri, wah, orang segede ini sedikitnya perlu pakai dua kati kecap nomor satu, satu kati arak si Yohin, dua tahil bawang berambang dan, dan setengah tahil bubuk ango hiang. Sekujur badan gui Moais rasa lemas semua. Ia tidak dapat marah lagi, dengan suara gemetar kemudian ia berkata, mohon, mohon, jangan, jangan, orang seperti dia juga mengucapkan kata mohon, maka dapat dibayangkan betapa ketakutannya. Tapi si Yohaiji lantas menanggapi dengan tertawa, hati Paman li sangat keras, siasya belaka meskipun kau mohon ampun seribu kali padanya. Sekali angkat little ajui lantas jinjing tubuh gui Moabeih, katanya dengan tertawa, nah, para saudara, perutku sudah lapar, ku pergi lebih dulu. Belum habis ucapannya gui Moaih telah meraung keras-keras satu kali, lalu tidak sadarkan diri. Haha, semaput, dia semaput ketakutan seru ha haji sambil berkeplok tertawa. Little ajui memang bisa saja. Haha, sekarang tentu kalian tahu, betapapun buasnya seorang juga merasa takut akan dimakan orang, ujar little ajui dengan tertawa. Cukiyo kiyo lantas berseru sambil mendungak ke atas, nah, Imkyo yeu, kau dengar tidak? Orang sekarang tidak lagi takut pada setan, melainkan cuma takut pada little ajui, maka mahluk setengah setan dan setengah manusia seperti kau tiada gunanya lagi. Imkyo yeu melompat turun dari pucu pohon, katanya dengan tertawa seram, apakah kau ingin aku berkelahi dengan little ajui? Kukira kau tidak berani, ujar Cukiyo kiyo tertawa. Jika ku binasakan little ajui, nanti kalau kau matikan aku yang harus membeli peti mati untuk menguburmu, ujar Imkyo yeu. Betul, orang macam kau ini andai akan mati juga mayatmu akan dihancurkan orang, sambung little ajui dengan tertawa. Jalan paling selamat ku kira harus kemakan kau ke dalam perutku. Tapi aku bukan Gui Moabeih, aku takkan semaput oleh gertakmu, kata Cukiyo kiyo dengan terkikik-kikik. Pek Ahai Simra Baraba Kepala Gui Moabeih, ucapnya, setelah siuman, si keparat ini pasti akan tunduk kepada setiap perintah kita. Jika kita ingin membongkar yang tikus Gui Bogeih, bantuan keparat ini sangat dibutuhkan. Memang begitulah, kalau tidak, untuk apa kita menggertaknya dengan susah payah, ujar H. Haji. Tapi aku yang celaka, aku tergantung lebih lama di atas pohon, seru si Haji dengan tertawa sambil menggeliat untuk mengendurkan urat pinggang. Cukiyo kiyo memandang anak muda itu sejenak, tiba-tiba ia berkata, ada beberapa persoalan ingin kami tanya padamu. Oh, urusan apa jawab si Haji? Tadi Budak Soing sudah hampir menceritakan rahasia Ihoa Chiap Giyok, mengapa kau malah mencegahnya, tanya Cukiyo kiyo. Ya, betul, mengapa kau mencegahnya, timbrung Pek Hai Sim. Padahal kau kan hendak perang tanding dengan Hoa Bukoat? Jika kau dapat menyelami rahasia ilmu Ihoa Chiap Giyok kan menguntungkan. Si Haji tertawa kemalas-malasan, jawabnya, bila sudah ku ketahui rahasia ilmu silatnya, lalu apa artinya kalau nanti aku berkelahi dengan dia? Jika diadapat kau bunuh apakah juga tiada artinya kata Pek Hai Sim. Membunuh orang juga perlu memakai tenaga, dengan demikian baru ada artinya, kalau membunuh orang terjadi seperti menyembelih ayam atau anjing, lantas apanya yang menarik ujar si Haji. Untuk sejenak Pek Hai Sim melotot padanya, tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berkata, Ah, kiranya kau ini orang baik? Mendadak ia tertawa pula sambil berkeplok, Hah, sungguh janggal dan sukar untuk dipercaya bahwa anak yang dibesarkan oleh Haji, Lito Ajui, Toh Lotoa, Chu Kiyo Kiyo dan Im Kiyo Yew ternyata seorang yang baik, dia pandang kelima orang kawannya itu sejenak, lalu berseru pula, Haha, seorang setigala bisa melahirkan anjing gembala, apakah kalian tidak merasa malu? Air muka Im Kiyo Yew dan Toh Set tampak berubah, tapi Lito Ajui lantas menanggapi dengan bergelak tertawa, Hah, tampaknya kau pun hendak meniru Chu Kiyo Kiyo, kau ingin mengadu domba kami? Chu Kiyo Kiyo mengikik tawa, ucapnya, dia telah dikerjai habis-habisan oleh Sio Hai Ji, sudah tentu hatinya masih panas. Panas hati bisa apa tuh Kas Hai Ji? Haha, biarpun sepuluh pegai sin juga tidak dapat menandingi seorang Sio Hai Ji. Jika kau bermaksud menuntut balas, ku kira sebaiknya batalkan saja niatmu ini.